Minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah apa yang menurut Dia baik. Tuhan selalu mempunyai maksud yang baik. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, maka tersenyumlah, maka kamu yang bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, bersyukurlah, maka kamu bahagia. Bersyukurlah menaikkan pujian tiap hari, hidup kita akan lebih suka dengan kita. Bapak, Mama, Kene, Om, Tante, Ebu, semua undangan yang berbahagia bersama saya pada hari ini. Kenapa saya memilih bersyukur kepada Tuhan? Dan kepada orang buka, disendirikan tetapi orang kecil, dia menasihkan dan memberikan itu apa-apa. Kalau saya melihat perjalanan panduian saya bersama dengan teman-teman saya, berjumlah enam orang yang berjuang sampai hari ini, hanya saya sedih. Teman-teman, 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 teman-teman. Teman-teman, teman-teman. Yang sebenarnya hari ini juga bersyukur bersama suster benedik kita, almarhum yang meninggal dan ditaprak budili. Itu sebenarnya teman-teman, teman-teman, teman-teman. Dan bersyukur bahwa kenapa Tuhan menyembunyikan hal-hal yang baik kepada orang yang panggilan dan bijak, tetapi yang nakatkan adalah salah yang bina-bina, yang lemah dan rapuh ini. Saya mengadari bahwa panggilan ini diterima dengan cuma-cuma, diperjuangkan dengan sepenuh hati, dan akan mendapat berkat berlimpah. Dalam perjalanan kemarin di Laranjuka, ada beberapa orang yang ketemu saya, mereka katakan suster, seperti ini saja. Tetap awal, tetap muda, tetap seperti ini. Resipnya apa? Saya mengatakan, jangan terlalu marah dengan orang. Kalau kita marah, kita cepat tua. Berbuat baiklah. Berbuat baik dengan orang, lebih menyenangkan. Dan saya rasa kalau orang tidak berbuat baik atau marah, saya susah, saya sedih. Kapan berdama dengan orang ini? Saya gelisah kalau seandainya Tuhan memanggil, bagaimana kita? Jadi berbuat baik, lebih baik menyenangkan orang lain, lebih baik membahasakan orang lain, dan lebih baik melupakan diri sendiri. Kalau kita dilupakan orang lain, kita lebih berjuang, daripada kita merasa diperhatikan, didengar. Maka kita tidak ada waktu untuk berjuang. Dan bersyukur kepada Tuhan, karena saya juga merasa bahwa Sebenarnya, ketika saya mendapat ponisi tentang penyakit, saya sudah putus asa, saya juga merasa bahwa hidup saya itu tidak lama. Tetapi syukur, puji Tuhan, bahwa dalam doa, saya percaya dan yakin Tuhan akan berpihak kepada saya. Sehingga akhirnya saya boleh melalui peristiwa yang saya rasa bahwa tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Sehingga saya melalui merasa bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan, atas kebaikannya.